Pernah berapa hari gak makan? Padahal pernah dua hari. Iya. Padahal tiga hari. Nasib miris dialami Sopya Supriyatin dan Samsul Ramadan, kakak beradik di Indramayu, Jawa Barat. Mereka tinggal berdua setelah ibu meninggal dan ayah merantau ke luar kota. Sopya Supriyatin bahkan sampai mengubah penampilannya seperti laki-laki agar bisa bekerja sebagai kuli untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, Sopya Supriyatin harus rela mengubah penampilannya demi bekerja menjadi buruh bangunan. Dia memotong pendek rambutnya bak laki-laki. Sopya merupakan perempuan di Indramayu yang hidup serba terbatas bersama adiknya, Samsul Ramadan. Keduanya tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah pemerintah di Jalan Samsul Blokbong, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sopya dan Samsul harus merelakan mimpi-mimpi untuk hidup lebih baik. Mereka terpaksa putus sekolah. Sopya pun harus bekerja keras termasuk menjadi buruh bangunan. Hal ini pula yang membuat penampilannya seperti laki-laki. Sopya menegaskan, apapun akan dilakukan asal bisa menghidupi adiknya. Sopya dan Samsul sebenarnya masih memiliki ayah. Meski begitu, keluarga mereka berada di garis kemiskinan. Sang ayah terpaksa merantau ke luar kota untuk mencari kerja menjadi buruh serabutan. Namun, hasilnya belum mampu mencukupi kebutuhan kakak beradik tersebut. Sang ibu sudah meninggal dunia beberapa bulan lalu. Tinggal berdua di sini sudah satu tahun, ujar Sopya, Kamis, 16 Mei 2024. Sopya menceritakan, selama ditinggal orang tua, kadang ada tetangga yang berbaik hati memberikan makan. Namun, ia memilih ingin bekerja bahkan sejak putus sekolah beberapa tahun lalu lantaran enggan membebani siapapun apalagi dengan kondisi yang dialaminya. Kalau sekarang suka ikut-ikut kerja bangunan, ujar dia. Sopya mengaku tidak masalah ikut kerja kasar meski dirinya adalah seorang perempuan. Apapun yang disuruh akan ia lakukan, seperti mengangkut semen, mengaduk semen, dan lainnya. Jika bekerja, Sopya bisa membawa upah hingga 120 ribu rupiah sehari. Namun, pekerjaan tersebut tidak datang setiap hari. Dalam beberapa hari terakhir ini, Sopya menganggur karena tidak ada panggilan bekerja. Sopya mengakui, ia dan adiknya terkadang sampai tidak bisa makan lantaran tak memiliki uang. Kadang pernah dua hari enggak makan, kadang pernah tiga hari, ujar dia. Beruntung, kisah keduanya kini sudah sampai ke telinga pemerintah daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu dan pemerintah Kecamatan Indramayu sudah datang mengunjungi keduanya. Mereka turut membawa sejumlah bantuan untuk Sopya dan Samsul. Pemerintah daerah juga berjanji memfasilitasi keduanya untuk melanjutkan sekolah. Sopya yang putus sekolah saat SMP dahulu difasilitasi untuk ikut kejar paket dan diberikan modal untuk usaha. Sementara adiknya, Samsul yang putus sekolah setahun lalu saat kenaikan kelas dari kelas 7 ke kelas 8 di SMPN 4 Sindang kini sudah bisa kembali sekolah. Samsul pindah dari SMPN 4 Sindang ke SMPN 3 Sindang untuk melanjutkan pendidikan. Tadi masih ikut bangunan sih kerja bangunan tadinya iya. Perempuan ikut bangunan? Iya, ikut bangunan tadi iya. Kuat biasanya. Apa aja itu bangunan untuk pengangkut, ngerjain apa? Apa aja. Apa aja. Kerja mengadukan, diadukan gitu ya. Iya. Dapat upang berapa gitu? Kadang-kadang dari pembayaran 80 sampai sekarang 120-an. Perhari itu ya? Iya, perhari. Tiap hari itu ada kerjaan atau enggak? Enggak. Ini lagi enggak kerja, kerja enggak ada sih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.